Intro Halo guys, selamat datang kembali kembali di my youtube video Nah di video aku hari ini, aku lagi ingin buat kalian tentang sebuah review lagi Dan ini dari sebuah skincare Korea Dan kalian tuh pasti tau ini produk apa Karena ini udah gak asing lagi Dan kayak banyak banget gitu loh yang ngomongin tentang produk ini Ini dari si serisnya Laneige yang Clear C Series Jadi kita langsung aja mulai ke reviewnya Gimana produk dari si Laneige ini di kulit wajahku Oke guys, jadi yang pertama aku mau pake dari Clear C Peeling Masknya dulu Nah si Clear C Peeling Mask yang kayak gini Dia tuh botolnya tuh kayak gini Tuh as you can see Dia tuh botolnya kayak classy banget ya, bagus banget Super elegant Ya sesuai sih sama harganya Dia itu butiran scrubnya kayak gini nih Dia tuh teksturnya kayak gini guys Tuh as you can see ya Jadi kalau bisa kalian lihat Disana tuh disana dia tuh ada butiran-butiran hitamnya gitu Which is itu adalah kayak biji-bijian dari buah strawberry Jadi dia ini tipenya adalah exfoliating masker Jadi dia tuh berguna untuk mengangkat salsa kulit mati di wajah kalian Meratakan tekstur kulit wajah kalian Tapi tanpa membuat elastisitas kulit wajah kalian tuh berkurang Jadi kalau aku pake masker ini Biasanya kalau aku udah ngerasa wajahku tuh udah keliatan kayak kusam Terus dull, terus lelah, dan lain-lain kayak kurang radiant gitu Aku biasanya langsung pakein si masker dari Laneige yang Clear C Peeling Mask Terima kasih telah menonton Terus si Laneige ini kalian tuh pakenya 2-3 kali seminggu aja Jadi jangan sampai over exfoliate Soalnya nanti kalau kalian over exfoliate kulit wajah kalian Itu malah jadinya apa ya Kulit wajah kalian tuh jadi super kering banget Terus malah kalian tuh gampang jerawatan, gampang iritasi Jadi jangan sampai over Dan biasanya kalau aku pake si Laneige Clear C Peeling Mask ini Aku selalu pake satu rangkaian Jadi kayak setelah aku pake si maskernya yang ini Aku langsung next pake ke serumnya Serumnya itu yang kayak gini Itu yang Laneige Clear C Peeling Serum Jadi bentuknya tuh kayak gini Nih as you can see ya Dia tuh botolnya juga sama kayak maskernya tadi Sangat-sangat classy, bagus Warnanya juga pink-pink soft gitu Cute banget Dan botolnya ini pump gitu modelnya Jadi menurut aku sangat higienis banget Untuk kalian pakein Yang aku suka dari si serumnya ini Dia tuh cepet banget ngereset ke kulit wajah aku Yang combination gini Kadang misalkan Lely, kadang berminyak Kadang berminyak, kadang kering Dia itu termasuk ngeresetnya tuh sangat-sangat cepet Jadi galing-galing kayak efek-efek lengket Abis gitu efek yang gak enak di wajah aku Jadi si serum ini itu super-super duper Aku rekomendasikan banget buat kalian Yang gak suka sama skincare yang lengket-lengket gitu Karena dia tuh gak lengket sama sekali Dan cepet banget ngereset ke kulit wajah kalian Pertama kali pemakaian Aku tuh bener-bener ngerasain hasilnya Jadi kayak wajahku tuh keliatan lebih seger Kelihatan lebih fresh Akhirnya kan kebawaannya kayak keliatan lebih cerah gitu Lebih putih gitu Padahal sih sebenernya juga enggak Cuman jadi kalau aku nangkep dari si klien si ini Dia itu lebih untuk kayak membuat wajah kalian tuh keliatan lebih bright gitu Tapi bukan untuk whitening Jadi beda ya Brightening and whitening itu beda Kalau whitening dia tuh kayak lebih kompleks Jadi lebih memang naikin skin tone kulit kalian Tapi kalau brightening dia tuh cuma bikin kulit kalian tuh keliatan lebih cerah Lebih radiant gitu Rasanya lebih sehat gitu Serumnya tuh kayak gini kan Aku pakainya biasanya tuh 2 pump aja cukup Udah cukup banget kayak gini Kalau misalnya aku kurang aku tambahin 1 pump sih Cuman 2 pump ini menurut aku udah sangat-sangat super duper banyak kan Untuk satu wajah aku ya Jadi kalian ratain aja spread ke seluruh wajah dan dipijat-pijat lembut Dan pijatnya tuh jangan lupa ke arah atas Taruh sedikit ke bagian leher Terus next setelah aku pake si serumnya Aku ada pake yang Laneige Clear Sea Advanced Effector juga Nah dari serisnya Clear Sea ini Katanya nih dia yang paling bagus banget Akhirnya kan aku penasaran untuk cobain Cuman dia nih harganya mahal ya guys Kayak nih segini Laneige Clear Sea Advanced Effector tuh Jadi pas kalian beli Kalian tuh bakal dapetin 1 botol full size gini Yang isinya itu 150ml Terus kalian juga dapet cotton padnya Jadi dapet kapas dari Laneige Untuk kalian pakein sama si Effector ini Karena si Laneige Clear Sea Advanced Effector ini Dia itu memang harus kalian pakein sama kapas Jadi kalian taruh di kapas produknya Terus kalian ratain ke seluruh wajah kalian Karena memang dia itu adalah booster Yang gunanya adalah untuk membuat skincare-skincare sebelumnya dia itu Kerjanya jauh lebih maksimal Dan dia sendiri ini kerjanya juga kayak Berkali-kali lipat Lebih bagus dibandingin serum Dan kalo kalian pengen wajah kalian lebih cerah cepetnya Kalian tuh aku saranin Harus pake yang Effector ini Karena menurut aku yang paling efek untuk nyerahin wajah Itu yang Effector ini sih Karena dia tuh mengandung 92,5% Superberry Extract Kalo misalnya kalian tau Superberry Extract Dia tuh bagus banget dalam hal antioksidan Jadi Superberry ini dia tuh Rich atau kaya dengan antioksidan Yang kalo misalnya kalian tau Antioksidan tuh kan bagus banget Untuk menjaga kulit kalian dari radikal-radikal bebas Yang bisa nyebabin jerawat Flag hitam Habis gitu keriput-keriput juga Habis gitu bisa nyebabin intinya bakteri-bakteri Yang masuk ke kulit wajah kalian Nah untuk efek aku pake si Laneige Clear Sea Advanced Factory ini Untuk baru aku 4 kali memakaian gitu Kayak aku sih sebenernya belum notice Ada perubahan yang gimana-gimana di kulit wajahku Cuman aku ngerasanya Kayak wajahku jauh lebih fresh aja Keliatan lebih seger Lebih cerah aja Cuman gak mutihin Jadi bukan naikin skin tone aku Cuman dia lebih ke bikin kulit wajahku tuh lebih seger aja gitu Terus lembab juga pastinya Cuman gak bikin berminyak Untuk efek mencerahkannya bikin wajahku Kayaknya lebih putih dan lain-lain Itu aku masih belum notice sama sekali Mungkin aku pakenya kayak harus lebih lama gitu Mungkin dalam Mungkin kalau aku udah habisin si efek tone ini Sampai satu botol ini Mungkin tuh baru bakal ngerasain efek putihnya gitu Nah ini kan modelnya pump gitu Kalian taruh sekitar 2 pump Atau 1 pump aja bahkan tuh udah cukup Cuman aku banyak 2 pump Nah terus kalian ratain ke seluruh kulit wajah kalian Dan ke arah Dan arahnya jangan lupa ke atas Oke guys jadi segitu aja review aku tentang seri dari Lanish yang clear si ini Untuk di kulit wajah aku Untuk naikin skin tone aku jadi lebih cerah tingkat Dia itu aku masih belum ngasain hasilnya sih Cuman kalau bikin wajah aku lebih seger Lebih cerah Dan wajah aku lebih lembab Plump gitu Dia tuh oke banget sih hasilnya Dan harganya Kalau menurut aku Dia tuh udah tergolong mahal banget Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi cari produk-produk Yang untuk kayak cuman mencerahkan Dan bikin wajah kalian tuh plump Kalian tuh bisa cari produk yang lain Yang lebih murah Itu lebih banyak Daripada kalian tuh harus beli seri nya Lanish yang clear si ini Karena untuk si efektornya aja dia itu harganya 500 ribu Ambil ya kayak setengah juta gitu Itu kan kayak udah mahal banget ya Jadi kalian bisa akalin pake produk yang lain Yang lebih harganya lebih terjangkau menurut aku Oke guys jadi segitu aja review dari aku hari ini Jangan lupa untuk subscribe terus ke channel youtube aku Biar kalian tuh bisa ikutin video-video aku yang kayak gini ini Nah caranya tuh gampang banget Ada tombol merah di bawah Kalian klik aja tombol merah di bawah Dan kalian juga bisa sekaligus untuk klik tombol lonceng Untuk aktifin notifikasi Biar nanti kalau aku upload video terbaru Kalian bisa langsung tonton video aku terbaru itu Dan kalian juga bisa share ke seluruh akun sosmed kalian Ke temen-temen kalian Dan kalau kalian suka sama video-video yang kayak gini Jangan lupa untuk kasih like di video aku ini Oke so thank you so much for watching my video And see you guys on the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton